Empat bilangan bulat positif memiliki bonus tunggal yang nilainya setengah dari mediannya. Berapa besar jangkauan keempat data tersebut? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pernyataan 1, rata-ratanya sama dengan 6. Pernyataan 2, bilangan terbesarnya sama dengan 12. Nah mari kita perhatikan, 4 bilangan bulat positif, kita tuliskan dulu ya. Misalkan 4 bilangan bulat positif itu A, B, C, D. Keempatnya positif, itu lebih besar dari 0. Memiliki modus tunggal. Nah, kita misalkan modusnya itu dengan A. Kemudian, modus tunggal yang nilainya setengah dari mediannya. Kita tuliskan dulu mediannya ya. Median, misalkan data ini sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, mediannya adalah B ditambah C per 2. Karena modus setengah dari median, bisa kita tulis menjadi modus sama dengan setengah median. Karena modusnya itu, kita misalkan A dan mediannya B ditambah C per 2 diperoleh 4A sama dengan B ditambah C. Kan di sini, di garis bawahi, modusnya itu tunggal. Jadi, bisa kita pilih minimal, ada 2 dari data ini, nilainya sama. Misalkan, B itu sama dengan A. Jadi, diperoleh 4A sama dengan A ditambah C. Kedua ruas, kita kurangi A menjadi 3A sama dengan C. Karena 3A sama dengan C, maka data di atas bisa kita tuliskan menjadi A, B-nya kita ganti jadi A, C-nya menjadi 3A, dan D tetap. Jadi, ini datanya ya. Sekarang, kita perhatikan pernyataan 1. Rata-ratanya, 6. Misalkan, X bar itu rata-ratanya. Jadi, A ditambah A ditambah 3A ditambah D per 4 sama dengan 6. Kedua ruas, kita kalikan 4 menjadi A ditambah A ditambah 3A ditambah D sama dengan 24. Disederhanakan menjadi 5A ditambah D sama dengan 24. Sekarang, kita misalkan A sama dengan 1. Maka, 5 kali 1 ditambah D sama dengan 24. 5 ditambah D sama dengan 24. D sama dengan 24 dikurangi 5, 19. Jadi, datanya berbentuk 1, 1, 3, 19. Yang ditanyakan itu jangkauan. Maka, jangkauan itu adalah data terbesar atau maksimum dikurangi data minimum. Datanya terbesarnya itu 19. Jadi, kita 19 dikurangi data terkecilnya atau minimumnya 1 jadi 18. Sekarang, kita misalkan A sama dengan 2. Diperoleh, 5 dikali 2 ditambah D sama dengan 24. 5 kali 2 itu 10 ditambah D sama dengan 24. Jadi, datanya berbentuk 2, 2, 2 kali 3, 6, dan 14. Jangkauannya, data terbesar 14 dikurangi data terkecil, yaitu 2. Jadi, jawabannya 12. Kita lihat, dari 2 data diperoleh jangkauan yang berbeda. Jadi, kesimpulan untuk Pernyataan 1 Tidak cukup Untuk Menjawab Sekarang, kita perhatikan Pernyataan kedua Bilangan terbesarnya 12 Kita tulis Bilangan terbesar sama dengan 12 Artinya, D sama dengan 12 Sehingga datanya menjadi A A 3 A 12 Kita misalkan A sama dengan 1 Maka, datanya menjadi 1 1 1 1 3 12 12 Jangkauan Terbesar Dikurangi terkecil Jadi, 12 Dikurangi 1 Sama dengan 11 Misalkan Misal A A 2 Diperoleh 2 2 6 12 Jangkauannya Terbesar Dikurangi terkecil Itu 12 Dikurangi 2 Sama dengan 10 Kita lihat Jangkauannya Berbeda lagi Jadi Pernyataan 2 Tidak cukup Untuk Menjawab Bagaimana jika digabungkan? Gabungan dari Pernyataan 1 Dan Pernyataan 2 Kita tulis Rata-rata Sama dengan 6 Atau X bar Sama dengan 6 Dan Bilangan terbesarnya 12 Yaitu D Sama dengan 12 Sehingga X bar Sama dengan A Sehingga datanya menjadi A A 3 A Dan 12 Karena Rata-ratanya 6 Kita tulis A ditambah A ditambah 3 A Ditambah 12 Per 4 Sama dengan 6 Kedua ruas kita Kalikan 4 Menjadi A Ditambah A Ditambah 3 A Ditambah 12 Sama dengan 24 Kita sederhanakan 5 A Ditambah 12 Sama dengan 24 5 A Sama dengan Kedua ruas kita kurangi 12 Menjadi 12 Kemudian A Sama dengan Kedua ruas bagi 5 Menjadi 12 Per 5 Kita lihat Nilai A Sama dengan 12 Per 5 Itu Bukan Bilangan Bulat Karena Pada soal Diketahui Bilangannya Itu Bilangan Bulat Positif Jadi Kesimpulan Yang dapat Kita peroleh Pernyataan 1 Dan 2 Tidak cukup Untuk menjawab Pertanyaan Jadi Jawaban yang benar adalah E Terima kasih Terima kasih.